Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah Nah disini saya punya satu perangkat ya, perangkat bekas dari Huawei dengan serinya ini ya HG8245A dan ini masih G-PON Nah sekarang saya bakalan coba ya, perangkat ini akan dirubah menjadi E-PON atau menjadi X-PON Jadi bisa jalan di OLT yang E-PON juga bisa jalan di G-PON Nah kebetulan disini hanya bisa G-PON aja Nah disini saya sudah siapkan ya, firmware untuk kita coba upgrade ya Atau kita ubah dari G-PON menjadi E-PON atau bisa X-PON seperti itu Bisa jalan di dua perangkat OLT yang berbeda Tanpa perlu membeli perangkat G-PON Oke ya, untuk prosesnya disini saya menggunakan ini ya, kabel LAN Nanti satu ujung saya hubungkan ke PC Sekarang kita bakalan coba mengupgrade HG8245A menjadi E-PON Nah sedangkan ini masih G-PON ya teman-teman ya Sekarang kita bakalan coba rubah ya, apakah bisa perangkat ini kita rubah menjadi E-PON Prama disini kita membutuhkan yang namanya firmware yang sudah E-PON Kita tinggal masuk aja ke sistem Kemudian kita masuk ke firmware upgrade Nah kemudian disini kita tinggal browse Nah kebetulan disini framewarnya sudah kita siapkan ya Tinggal buat yang ini dulu ya Kita rubah X-PON Seperti ini, kemudian kita tinggal upgrade Nanti kita tinggal tunggu aja Sampai muncul tulisan restart Kalau sudah seperti ini kita bisa tekan restart dulu ya Untuk merestart perangkat Dan sambil kita nunggu kita bisa cek ping ya Kita coba ping Ke alamat IP gatewaynya Seperti ini Kita tunggu aja sampai nanti tulisannya replay kembali Dan kita tinggal masuk lagi Nah seperti ini Ini tulisannya sudah replay kembali ya Kemudian kita tinggal Ulang ya Kita login ulang Seperti ini Nah untuk username dan passwordnya Biasanya seperti ini ya teman-teman ya Biasanya telkom admin atau support ini ya Kita coba yang ini Kita copy aja Dan kita paste disini Kita login Oke sudah berhasil login ya Untuk statusnya juga sudah berubah Ecolife HG8245A G-PON Seles-E-PON Nah yang terakhir Kita tinggal upgrade frameworknya teman-teman ya Kita ubah frameworknya Untuk perangkat ini lebih stabil lagi ya Kita masuk ke sistem Frameware Kemudian disini Browse Kita pilih yang ini aja Ini yang lama ya Sedikit lebih lama Kita pilih Kemudian kita tekan upgrade Supaya liat Supaya perangkat ini lebih stabil nanti Kita tunggu aja Sampai nanti muncul tulisan restart Setelah ada restart Setelah ada restart nanti kita Restart kembali Ini kita pantau ya Kita pantau disini Tulisannya masih replay Artinya perangkat ini masih terhubung Dan dia masih Proses upgrade frameworknya Oke disini sudah sukses ya Nah ini sudah upgrade sukses Sekarang kita tinggal restart Sudah muncul Tombol restartnya Kita restart aja Oke Seperti ini Dan kita tunggu Sampai si perangkat ini Kembali lagi Ini sudah Destination Host increase cable Ini sudah mulai Restart Kalau dia muncul tulisan Replay Nanti dia Sudah terhubung kembali Ke laptop kita Nanti Selanjutnya kita bakalan Coba langsung Ke OLT E-PON Apakah benar-benar Berhasil Kita downgrade HG8245A Bisa support E-PON Dan G-PON Oke Mantap ya Ini sudah berubah E-COLIVE G-PON Dan E-PON Untuk Framewarenya juga Sudah kita upgrade Nah sekarang Kita sudah berhasil Merubah C-HG8245A Menjadi Support G-PON Dan E-PON Nanti kita bakalan Langsung testing Ke perangkat OLT Apakah benar ya Setelah kita upgrade Ini benar-benar Bisa kita pakai Seperti itu Oke ya Sekian dulu Proses cara upgrade HG8245A Menjadi E-PON Semoga terbantu Dan sampai jumpa Di video berikutnya